Oke, sebelum kita masuk ke videonya, disini gue ada kabar gembira Untuk kalian yang ingin top up di Lapah Kuda, akhirnya Lapah Kuda sudah bisa top up Battle Pass di musim 4 ya Untuk di musim 4 ini, dia ada promo sebesar 11% Ini worried banget teman-teman, dari harga Rp220.000 turun sampai ke Rp193.000 Cara top upnya gimana? Gampang banget, tinggal pilih Battle Pass yang ingin kalian top up Masukkan nomor ID akun kalian Kedua, masukkan nomor WhatsApp Ketiga, masukkan kode promo yang ada di deskripsi gue Untuk via pembayarannya, itu teman-teman tinggal pilih Bisa gunakan bank, atau kiris, e-wallet, virtual account, atau melewati Indomaret, Alfamart, dan juga Alfamidi Itu terserah teman-teman ingin top up lewat mana Tapi kalau gue pribadi, top up lewat kiris Kita pilih kirisnya, dan langsung kita klik komprimasi pesanan Jangan lupa di cek user ID, nomor WhatsApp Kalau sudah sesuai, langsung klik aja beli sekarang Dan yang terakhir, tinggal barcode aja Gampang banget kan prosesnya, jadi tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang ingin top up, jangan lupa top upnya di Lapak Huda Ya, jumpa lagi sama gue Robby Ciptama Oke, di video kali ini gue pengen bahas untuk di server Jepang sebenernya Tapi gue juga bakal bahas untuk melawan boss dungeon yang lawan ular itu di stack tujuhnya Untuk formasi line up yang gue gunakan saat melawan boss ularnya Untuk pertama formasi seperti ini teman-teman, bisa membawa Carlot, Asta, Noelle, dan juga Mimosa Kalau seandainya teman-teman gak ada Mimosa, bisa diganti Kihato untuk healernya Dan kalau seandainya teman-teman gak ada Asta, atau gak ada Noelle Teman-teman bisa diganti ya, jadi menggunakan formasi Rahya Rahya, Carlot, Valtos, dan juga Gipso Seperti melawan boss di Aula Ilusi 85 Kayak gitu aja kalau seandainya gak ada Asta, atau gak ada Noelle Untuk yang kedua gue kayak gini Ini wajib sih kombo Mars dan juga Lotus ya Ini seriusan ini berguna banget mereka dua Kalau seandainya gak bisa kayak gini ya Kata gue tadi ditukar aja, berarti formasi Aula kayak gini Formasi kedua yang pakai Rahya Atau ditukar ya, ini taruh di bawah Rahya taruh di atas, itu bisa Tapi kalau rekomendasi dari gue biar enak ya Kayak gini bisa ditinggal turu ya Oke, kita akan coba sekali ke pertarungan Menggunakan formasi line up kayak gue Oh iya, dan terakhir untuk skill freestyle-nya Gue kayak gini teman-teman, untuk di bagian fase 2 Fase 1-nya seperti ini ya Oke, kita coba langsung ke pertarungannya Ya, dan ini gue kayaknya bakal menang Walaupun ada sedikit yang sekarat-sekarat Terutama Carlot gue Waduh, sekarat banget ya Untung dibantu shield dari Noelle dong Kalau seandainya gak ada shield dari Noelle Ini gue bakal kalah sebenernya teman-teman Dibantu banget sama shield Noelle barusan nih Uh, langsung sekarat dong Carlot gue Hilang Carlotnya hilang dong, tapi ngapain disini kita menang Dan Asta juga masih belum sekarat Nah, kalau seandainya Asta-nya sekarat Hati-hati pak bos, kamu langsung hilang Dijamin, nah itu baru gue bilang kan Langsung hilang teman bos Langsung hilang bosnya Karena tadi Asta, kita lihat langsung sekarat darahnya Oke, begini disini kita masuk ke fase 2 Ini mana fase 2-nya emang lumayan cukup sulit juga teman-teman Tapi kita bantai ya Santai-santai Disini kita bakal menang aman ya Ultimate dulu Julius Skill Ultimate dulu juga dari Lotus Skill gabungan dari Mars Setelah itu skill Ultimate dari Charmy Udah, kayak gitu aja Aman, itu gue jamin sejamin-jaminnya ya Oke, skill 2 dari Juliusnya Ya, menurunkan mobilitas Tambah lagi stackannya Tambah stun atau deathdown-nya Oke, cakep banget Tambahkan lagi heal dari Charmy Dan bosnya nggak jalan lagi teman-teman Seriusan ini Mars dan Lotus bener-bener kepake banget Di jangka panjang sih Ini parah banget Parah eh, dan malah Tambah lagi stackannya Nggak jalan-jalan bosnya Tolong, tolong Kasian banget lo bos Sumpah dah Tambah lagi ya Ini bosnya seriusnya nggak jalan-jalan teman-teman Nggak jalan-jalan bener dong Oh my god Langsung KO Langsung KO Nggak tuh Yaelah Terlalu gampang Terlalu gampang Dan kata gue yang di awal tadi ya Kita bakal bahas juga untuk hero-hero Yang bakal ada di next season 10 Di server Jepang Dan juga akhirnya sudah ada Untuk real-time PVV-nya Ini dia yang kalian tunggu Pake banget Dan juga banyak banget Gear, dungeon, dan juga lain-lain Yang kita bakal bahas aja Di video ini teman-teman Bareng-bareng kita bahas ya Untuk hero-hero disini Ada Vindral teman-teman ya Ada Asta Ada Noelle Dengan yang wajah agak luka Ada Luck Ada Real Dan juga ada Zora Ini dia yang nanti bakal Di season 11 Tapi season 10-nya Yang kita bahas Disini ada Zora Ada Vanessa juga teman-teman Nah Ada Zora Ada Vanessa Disini Vanessa Dia tipenya Tipe hijau Wow Ini kayaknya bakal OP banget nih Warah hijau Apakah tim hijau akan Mewasai Lini up-nya Karena ada kucingnya Cuy Ini kucingnya kan OP Kalau di animenya ya Untuk Zora ini Kayaknya Zora ini Tipe-tipe debuffer Yang dimana dia bakal memberikan Debuff-debuff Atau trap-trap Kayak gitu lah Untuk Zoranya Mungkin counter-attack Mungkin ya Nah disini juga nanti Di season 10 Di jepang ada boss dungeon Dan ini dia dungeon barunya nih Hall of welcome challenge Ini gue gak tau Isinya apa aja Pokoknya nanti bakal ada di jepang Wah keren banget sih nih Ini dia yang kita tunggu teman-teman Real-time vvv-nya ya Ini seriusan Mantep sih Kalau seandainya cepat banget Di global sudah rilis Real-time vvv-nya Untuk real-time vvv-nya ini Sepaling kanan Dengan gambar seperti ini Gue gak tau Kalau yang bagian gelap ini apa Dan kalau untuk yang ini Teman-teman tau lah Untuk yang ini Sekarang kan masih ada eventnya Nah ini dia Kita lihat bareng-bareng Oh ini drafiknya kah Drafiknya seperti ini dong Agak ribet ya kayaknya ya Banyak banget pilihan Coba kita lihat ke bawah Ini dia Drafiknya seperti ini teman-teman Bisa nge-ban Wow ini keren sih Kalau bisa nge-ban hero Atau tidak bisa Menggunakan hero Yang sudah digunakan oleh musuh Waduh PR cuy Jadi kita wajib banyak Build karakter Kalau kayak gini Keren-keren Contoh disini Sudah pake Asta Disini gak bisa dong Jadi berebutan Untuk karakter-karakternya Nanti Wow Kalau ya random arena beta Ini dia ada Total 4 slot Oh jadi kita bisa Bawa 4 slot gitu Slot pertama kalah Bisa ada slot 2 Slot 3 Slot 4 Mungkin kayak gitu ya Untuk dungeon baru tadi Yang special gear dungeon Ini dia teman-teman nih Bagian kanan atas nih Untuk reward-rewardnya Ini dia untuk bahan Oh bisa nge-enchant dong Stone speed bisa di-enchant nanti Buset Buset PR banget teman-teman Dengan modal yang warna Ininya Kita bisa dapetkan yang ungu Tapi mungkin ada Persentase Gagal atau berhasilnya sih Kalau ini ya Mungkin ya Tapi mungkin Kita coba lagi ke bawah Ini dia untuk penukaran Wah ini di Jepang Emang eden banget sih Kita skip aja untuk penukarannya Dari pada kita sakit hati Ngeliatnya Mending kita skip-skip aja Untuk di bagian penukaran-penukaran Kita lihat update-update Kayak di bagian dungeon-dungeonnya Aja teman-teman Yang pasti bakal ada di global nanti Kalau saat ini kita mengharapkan Kayak gitu-gitu Takutnya nanti Nggak ada di global Kita sakit hati aja Ini ya SAABB Wajar hal biasa itu Kayaknya nggak ada lagi Teman-teman Cuma itu aja Nanti di season 10 Kurang lebih seperti ini teman-teman Nah Jadi untuk kalian Jangan ragu ya Walaupun kalian sudah banyak build karakter Ternyata nanti di next nanti Kita perlu banyak banget Karakter yang kita build Karena ada sistem band Jadi sistem band ini Atau sistem rebutan gitu lah Mungkin ya Kita lihat aja nanti Gimana sistemnya Dan kayak gini aja Kurang lebihnya Nanti kita pelajari Waktu sudah rilis aja di Jepang Kalau saya yang teman-teman suka dengan video ini Bisa like dan subscribe Dan kalau saya yang teman-teman Deklir dan saran untuk gue Bisa bantu komen di kolom komentar See you Thank you